Pemirsa Joko Widodo berjanji akan mengabulkan permintaan Ibu Halima yang pingsan usai menerobos pengamanan untuk menemui Presiden saat resmi jalan tol di Lampung. Saat itu Ibu Halima menyampaikan keluhannya soal pembebasan lahan. Setelah siuman Ibu Halima dipetemukan dengan Presiden Jokowi di Lampung. Jokowi menyatakan dalam mengerjakan proyek besar seperti tol tentu ada sejumlah pemilik lahan yang memberikan penelesaian ganti rugi secara khusus. Jokowi menyebutkan telah meminta Badan Pertanahan Nasional dan Badan Usaha milik negara BUMN yang melakukan pembangunan tol untuk mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Halima. Menurut Jokowi uang ganti rugi yang sudah dikonsinyasikan sudah disiapkan oleh pemerintah. Sebelumnya saat peresmian tol Bakauheni terbanggi besar Lampung Jumat kemarin, Ibu Halima menerobos pengamanan untuk menemui Presiden secara langsung. Halima sempat pingsan setelah besimpu di depan Presiden untuk menyampaikan keluhannya soal pembebasan lahan. Bukan hanya satu orang, Ibu Halima. Harus kita secara khusus sudah selesaikan. Uangnya sudah ada dikonsinyasi. Hanya ini clear-nya seperti apa saya belum dapat laporan lagi. Saya kemada perintah untuk didetailkan, dilaporkan ke saya. Tapi yang penting persoalan-persoalan seperti itu harus diselesaikan.